Setelah itu, Saudara Dewan Pengawas KPK atau Dewas KPK masih menyelidiki dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firly Bahuri. Dewas KPK berjanji akan mempercepat proses pengusutan pelanggaran etik Firly. Status tersangka Firly Bahuri di Polda Metro Jaya tidak menghentikan pengusutan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan di Dewas KPK. Meski demikian, Dewas KPK belum memastikan kapan sidang etik Firly akan digelar. Pasalnya, Dewas KPK masih akan mendalami keterangan dari para saksi. Sebelumnya, Firly Bahuri dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik terkait pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly juga dilaporkan atas dugaan tidak taat melaporkan harta kekayaan soal kepemilikan rumah sewa di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Lewat pesan singkat kepada Kompas TV, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyebut jadwal sidang etik Firly Bahuri belum dapat dipastikan karena Dewas masih lanjut pemeriksaan saksi-saksi yang sudah diperiksa sekitar 23-24 orang internal dan eksternal KPK, ujar Syamsuddin. Sementara itu pimpinan KPK memutuskan tidak memberi bantuan hukum kepada Firly Bahuri yang saat ini jadi tersangka kasus dugaan korupsi. Seperti diketahui, Firly ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Gratifikasi dan suap olah oleh Polda Metro Jaya. Pimpinan KPK sepakat untuk tidak memberikan bantuan hukum terkait penyidikan perkara dugaan dugaan korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya. Dan tentu ini tadi sudah dibahas rucukannya ada yaitu peraturan pemerintah terkait dengan hak keuangan, kedudukan protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Ada ketentuan di sana bahwa bantuan hukum dan perlindungan keamanan tadi ada kaitannya dengan pertanyaan dari teman-teman mengenai Ajudan tadi ya, Mas Niam. Diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan memenangkan. Firly Bahuri telah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Lantas bagaimana nasib pelaporan dugaan pelanggaran etik Firly di Dewan Pengawas KPK? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga di Gedung KPK Jakarta untuk laporan langsungnya. Dian, jadi sebenarnya bagaimana pengusutan dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri sejauh ini? Karena sudah beberapa pekan ini berlangsung, kapan kira-kira Firly akan kembali dipanggil oleh Dewas KPK? Paskalis, tentu saja proses etik Firly Bahuri masih bergulir sampai dengan saat ini di Dewas KPK. Meskipun benar bahwa Dewas KPK sebelumnya menyampaikan akan mempercepat proses etik, namun nampaknya penjatualan sidang etik terhadap Firly Bahuri ini tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Setidaknya tidak akan dilakukan dalam pekan ini. Karena anggota Dewas KPK Syamsudin Haris menyampaikan bahwa pekan ini Dewas KPK masih akan fokus memanggil atau memeriksa sejumlah saksi. Meskipun dalam proses yang berlangsung Dewas KPK juga diketahui sudah memeriksa sebanyak 23-24 orang saksi baik dari internal maupun juga eksternal KPK. Nah karena banyaknya saksi yang diperiksa, maka Dewas KPK juga menyampaikan bahwa membutuhkan waktu untuk mempelajari hasil pemeriksaan saksi sebelum akhirnya nanti menentukan atau memutuskan pelanggaran etik terhadap Firly Bahuri. Nah meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka secara proses hukum, tetapi memang secara proses etik ini terkesan lebih lama Paskalis atau berlarut-larut. Nah salah satu faktor penyebabnya adalah memang karena sebelumnya Firly Bahuri beberapa kali tidak memenuhi panggilan dari Dewas KPK. Kalau kita ingat panggilan pertama ini dijadwalkan pada tanggal 27 Oktober yang lalu, tetapi Firly tidak hadir dan malah meminta supaya dijadwalkan pemeriksaannya tanggal 8 November, tetapi bahkan di tanggal yang ia minta pun Firly Bahuri juga tidak hadir dalam pemeriksaan Dewas KPK dengan alasan melaksanakan dinas luar kota. Nah kemudian dijadwalkan kembali pada tanggal 13 November, tetapi Firly Bahuri lagi-lagi tidak hadir dan bahkan berkelit bahwa undangan pemeriksaan yang diterima adalah tertanggal 14 November. Padahal Dewas KPK jelas mengatakan sudah merevisi panggilan pemeriksaan terhadap Firly ini 13 November. Nah kita ketahui Firly sudah diperiksa pada tanggal 20 November yang lalu, dan dalam pemeriksaan Firly menyampaikan sudah menjelaskan semuanya kepada Dewas KPK, dan tetapi menyangkal bahwa telah melakukan pemerasan terhadap eksmentan Syahrul Yasilimpo. Karenanya kita pantau bersama, Pas Kalis nanti perkembangan proses etik terhadap Firly akan seperti apa. Pas Kalis. Dian ini kan juga sudah pernah disampaikan oleh Dewas mereka berencana untuk menkonfrontir Firly Bahuri dan juga Syahrul Yasilimpo. Adakah informasi soal rencana ini? Memang disampaikan sebelumnya bahwa nanti kalau diperlukan akan dikonfrontir antara Firly dan juga Syahrul Yasilimpo. Itu yang akan kita nantikan bersama, Pas Kalis apakah nantinya Dewas memutuskan atau merasa perlu untuk melakukan konfrontir antar keduanya dan kalau dirasa perlu, kapan itu akan dilakukan. Itu yang akan kita pantau bersama. Tapi yang jelas nanti hasil sidang etik terhadap Firly Bahuri ini akan sangat dinantikan. Apa nanti keputusan Dewas KPK? Pelanggaran apa yang akan dijatuhkan kepada Firly Bahuri? Kalau sesuai dengan aturan Dewas KPK, kita tahu ada tiga kategori pelanggaran, yakni pelanggaran ringan, kemudian pelanggaran sedang, dan juga pelanggaran berat. Nah, kalau pelanggaran ringan, ini nantinya sanksi yang akan dijatuhkan berupa teguran lisan, ini teguran lisan dan juga teguran tertulis yang akan berlaku selama tiga hingga enam bulan. Kemudian juga ada pelanggaran sedang, biasanya sanksi yang akan dijatuhkan adalah pemotongan gaji pokok senilai 10 hingga 20 persen selama enam bulan. Nah, kemudian juga ada pelanggaran berat, ini sanksinya adalah berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan dan diikuti dengan permintaan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan atau pegawai KPK. Jadi kita nantikan bersama perkembangannya seperti apa dan nanti hasil sidang etiknya akan seperti apa. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.